Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ini saya habis ganti master kuping bawah ini bukusnya yang baru sudah saya pasang tadi itu bocor ya ini penting ya jangan di skip ya ini akan saya jelasin ini penting banget buat teman-teman sepir terkadang ya nanti kan di jalan kadang-kadang kupingnya nyeblos nah ini banyak-banyak bisa bocor bisa juga yang atas itu gak bocor cuma udah ngantong jadi yang bagian dalamnya itu udah ngantong rumahnya juga bisa jadi minyaknya gak keluar cuma remes dikit itu kadang-kadang nyeblos tapi kalau yang bawah bocor kayak gini nih pasti nyeblos terus nanti ya juga ada kan seringnya ada yang bertanya ya berat kuping kalau diinjek gak balik harus kita congkel pakai jari atau pakai kaki baru bisa balik lagi itu ada penyebabnya videonya udah ada ya videonya udah banyak banget nanti akan saya jelasin satu persatu ini biar lebih jelas ya tolong jangan di skip ini demi teman-teman sepiri ya soalnya banyak banget terkadang kita pas di kendala di jalanan ada masalah kadang bocor kalau buat itu gampang udah kelihatan ya minyak keluar diganti beres cuman kadang-kadang gak kelihatan bocor tuh nanti banyak penyebabnya ini ya ini tak skip ya ini tadi saya ganti satu set ya sama rumahnya kenapa diganti karena gini jadi ini penting untuk teman-teman yang misalkan kubling baik atas atau bawah bocor tuh jangan langsung kita main ganti misalkan wah ganti isinya aja pistonnya aja atau ganti satu set itu jangan kita harus benar-benar cek ya biar nanti kita gak salah prediksi ini saya ganti karena apa tadinya mau beli karetnya aja ya mau beli pistonnya nih mau beli karetnya aja ini ada karetnya nih nah ini kalau beli ininya ada ada ya kalau misalkan mau beli isinya aja karetnya aja ada cuman jangan langsung kita beli isinya kita cek jadi baik atas atau bawah kalau misalkan master kublingnya bocor atau rembus kita cek raba nih pakai jari nih pakai jari ya teraba nih kalau misalkan masih mulus atau cuman berkerat kita amplasin kita ganti isinya itu lebih murah ya harganya paling ya seratus lebih lah ya kalau beli pistonnya aja tapi kalau misalkan kita raba kok ngantong nih ini ngantong nih ini harus diganti satu set kenapa kalau diganti pistonnya aja atau karetnya aja berjumah nanti ya pasti ya seminggu atau dua minggu pasti akan bocor lagi ya penting kalau untuk teman-teman ini kan yang bawah nih ya baik yang bawah ada atas kalau misalkan rembus atau bocor jangan langsung main ganti karetnya aja kita cek rumahnya kita raba pakai jari masukin pakai jari kalau cuma kotor bergerak di amplas pakai amplas halus ya tapi misalkan ini kan terasa nih ini ngantong nih tidak pakai jari kelihatan nih dalamnya nih ngantong kalau udah ngantong mau diganti baru berjumah nanti akan bocor lagi paling dua minggu pasti udah remes lagi sebagainya ganti satu set ya sama rumahnya ya sama kalau kita pas bongkar rem juga sama ya misalkan remnya bocor kan sering ya karetnya misalnya rembes kita jangan asal ganti karetnya aja kita raba rumah rumah pistonnya ya kita raba pakai jari aja kalau masih mulus atau cuma bergerak ini kan bergerak nih bergerak tapi ngantong kalau cuma bergerak diambil aja gak apa-apa tapi kalau misalkan udah ngantong ya dalamnya tuh kalau di raba kelihatan tuh terasa tuh udah cekung nih ini kalau diganti isinya aja percuma nanti paling kekuatannya paling seminggu dan minggu bocor lagi jadi sebagainya ganti satu set sama rumahnya nih untuk harganya ya ini sekitaran 200 lebih lah kalau 2,5 kalau 275 ya tapi kalau untuk karetnya aja murah sih cuma percuma kalau udah kayak gini nih udah ngantongnya percuma diganti karetnya nanti bocor lagi tadi kan udah saya pasang ya nanti biar lebih tadi mau saya sempat mau bikin video tapi bisa pas lagi banyak kerjaannya ini udah selesai sih waktu saya ganti pertama kayak gini nih sebelum ini dilepas kita siapin yang baru yang baru ya kita siapin ini kan kayak gini nih nah ini kan disini nempel ya yang baru isi dulu nih pertama ini buka dulu buka isinya krem isinya krem sampai penuh sampai ngalir kalau udah ngalir tutup nah nanti taruh ya taruh diri kayak gini ya posisinya lalu kita yang bocor kita lepas begitu lepas langsung pasang dengan cara kayak gini kita gak usah buang angin ini langsung jadi tapi misalkan ya misalkan kok caranya gak kayak gini misalkan dibuka langsung kita pasang nah caranya ini dilepas dulu setelah dipasang ini buka nih nempelnya dibuka ya setelah dibuka terus minyak krem yang ditandon dan pastikan kurang banyak ya kita isi minyak kremnya ditandonnya ya di tempat minyak krem setelah ini nya keluar dari sini minyaknya sampai pening ya gak ada busa gak ada anginnya udaranya tutup lagi pasang itu itu langsung bisa gak usah dibuang angin langsung bisa jalan nanti jadi gak perlu dikocok-kocok tapi misalkan ini sering kadang-kadang ya udah dipasang master openingnya nah penyak sudah dibuka kok minyak krem gak keluar caranya di atas belgubling kan ada setelahnya itu diturunin dulu setelahnya turunin biar sampai ke bawah ya posisi belgubling berkebawah intinya setelahnya turunin biar ngampleh ke bawah nanti minyak krem keluar nanti kalau udah keluar udah sampai bening ya pada udara tutup lagi setelahnya belgubling yang di atas dibalikin lagi seperti semula ini penting ya mungkin udah banyak nyantai ya untuk temen-temen supir bidangnya udah ada terus ini misalkan ya ini sering terjadi kubling atas bawah gak pocor tapi pedal kubling gak masalah bisa masuk cuman setelah diinjek pakai kaki ya kok gak balik kadang balik cuma setengah harus kita toel ya pakai tangan atau pakai kaki baru balik lagi terus kita injek lagi pedal kubling gak balik lagi kalau kita toel pakai tangan atau kaki mau balik lagi normal tapi untuk giginya gak ada masalah gak alat gak keras cuman pedal kubling gak mau balik caranya gampang widownya udah ada master kubling bawah lepas dulu dilepas gak usah turin gak apa-apa yang penting ini di luar ini ini di amplasin biasanya banyak kerak kalau banyak kerak bosnya kan gini kalau kubling diinjek ini kan dorong ke depan nah setelah dilepas ini gak balik akhirnya apa pedal kubling juga gak mau balik harus kita toel pakai kaki caranya kayak gitu ya misalkan pedal kubling yang gak mau balik lagi harus kita toel pakai kaki atau balik cuma setengah dilepas aja pistonnya bagian dalamnya nih di amplasin ini ini biahnya banyak kerak bidownya ada jelas banget emang masalah kubling banyak penyebabnya ini ya saya ulang lagi ini kan tadi sudah saya ganti baru ya kenapa saya ganti satu set karena tadi mau beli ini doang mau beli karitnya aja cuma saraba pakai jari kok ngantong rasa banget ini walaupun dibersihin di amplasin yang bercuma karena udah ngantong nanti kalau kita pasang karit yang baru paling kokotanya dua minggu atau seminggu udah bocor lagi jadi sebaiknya ya diganti satu set biar gak boros nanti kalau ganti karitnya aja pasti bocor lagi karena apa tempatnya udah ngantong sama ya mastram juga sama kalau kita bunga rem pas remnya bocor kita wajib rabak rumah karitnya rumah pestonya kena rabak kalau ngantong ya harus diganti nanti diganti karitnya aja bisa gak apa-apa cuma nanti paling seminggu dan minggu bosor lagi kita bercuma lagi belanja lagi kan boros ya ya setelah sini aja ini temen-temen kalau misalkan gubling atas gubling bawah atau lembucor cukup jangan langsung ganti karitnya aja kita rabak rumahnya kalau masih mulus cuma bergerak amplasin tapi ngantong kayak gini nih udah ngantong nih terasa nih diganti aja biar gak bongkar pasang bongkar pasang nanti malah banyak biaya dan untuk kalau kita mau buang angin gubling kita gak usah hidupin mesin kecuali rem nah kita hidupin mesin misalkan mau buang angin tapi kalau misalkan caranya kayak gini enak jadi kalau kita mau pasang yang baru kita siapin dulu siapin dulu yang barunya kita isi penuh minyaknya setelah penuh kita taruh ya disamping kayak gini posinya ya berdiri nanti yang bocor lepas langsung pasangin dan nanti kita tidak tidak buang mengocok minyak rem videonya ada sudah banyak masalah gubling baik bawah atas sama saja intinya kalau misalkan pas mau mengocok membuang angin tapi ini tidak keluar minyaknya setelah pedal gubling turun dulu kalau turun pasti keluar kalau misalkan sudah keluar sudah pening tutup lagi jalan yang tadi yang turunin naikin lagi misalkan ini juga ada bahkan saya pernah bikin duanya itu benar-benar jadi ini sudah dibuka minyak rem tidak keluar setelah pedal gubling sudah turunin sudah mentok sudah ngampli ke bawah ke lantai pedangnya tidak ngalir caranya selangnya yang di atas lepas kita masukkan selang yang kecil kita masukkan minyak rem dari atas nanti akan keluar kalau keluar tutup lagi selang yang dari atas pasang lagi videonya ada emang kalau masalah gubling kalau belum biasa kadang kalau cuma ganti kayak gini paling sepat 4 jam tapi bisa kadang-kadang 3 jam kalau ini tidak keluar kalau kita tidak tahu caranya kalau tidak keluar keluar buka dulu selang berat gubling turunin nanti keluar tapi misalkan selang berat gubling turunin kok belum keluar caranya selang yang di atas yang menuju ke bawah dibuka masukkan selang kecil masukkan minyak rem dan dia akan keluar videonya ada kadang-kadang susah terima kasih semoga berbaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati